ini sama serat sabdo jati isinya mirip zaman merusak jadi bagi yang bijaksana sangat gelisah dalam hidupnya kalau dia meniru, hidupnya menderita kalau tidak meniru hidupnya menderita kalau meniru, hidupnya akan hina hitungan saya 4 apa 5 seratnya ronggo warsito itu mengeluhkan zamannya karena dia ngalami ketika mulai Pakumbono kerjasama dengan Belanda dan rakyat yang sengsara dan mungkin karena gayanya ini nanti dia termasuk yang diincar oleh Belanda oke ada solusi lagi dari ronggo warsito kapan sih zaman ini selesai 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 bilir mudik menunjuk sana-sini menghitung banyak orang ini isaran zaman rusak ini akan selesai kalau ada wiku wiku itu di Indonesia kadang diterjemahkan makan pendeta tapi sebenarnya maksudnya biksu biksu itu secara letterlock artinya orang yang sudah tidak terikat lagi sama dunia biksu itu kan pakeannya cakuneng-kuneng dia enggak pernah memperhatikan bajunya ganti merk apa fashion show apa enggak dia bajunya kayak gitu terus dunia enggak menarik lagi makan juga dari minta-minta dikasih orang dan kadang-kadang campur mungkin yang dari sini ngasih rawon tiba-tiba disana ngasih pecel yang disana itu bisa campur jadi satu dan bagi dia enggak masalah karena dunia sudah enggak dia enggak enggak jatuh cinta lagi sama dunia itu wiku jadi zaman rusak ini akan selesai kalau besok sudah ada pemimpin yang tidak silau oleh dunia pemimpin satriyok pinan bintok jadi satria yang mendeta yang bintu yang tidak ngincer dunia juga tidak tergoda oleh dunia yang memuji ngesti sawi ji yang fokusnya yang dia puji yang dia jadikan konsentrasi adalah ngesti sawi ji kesejatian yang satu yang dia takuti yang dia kanduli hanya Tuhan hanya Allah bukan yang lain kalau ada pemimpin yang seperti itu alamat zaman akan segera waluyo segera sembuh kekacauan ini bersabuk debu seperti orang gila maksudnya apa karena dunia tidak lagi bikin dia tertarik maka dia kayak orang bersabuk debu jadi tidak wow jadi tidak sangat sederhana jadi orang ini kadang-kadang disebut seperti orang gila jadi harusnya presiden itu jasa-jasa pakai dasi wangi-wangian kayaknya kayak orang gaya pesawatnya mobilnya mereka apa tapi dia sudah tidak kepincun sama itu semua sederhana dia orang yang sudah tersadarkan tercerahkan makong spiritualnya tinggi hilir mudik menunjuk sana-sini menghitung banyak orang cuma jangan kaget orang ini akan memanaskan telingamu orang ini akan sering bikin kamu kaget karena dia tidak takut apapun kalau benar dia bilang benar kalau salah dia bilang salah kebenaran itu sering menyakitkan maka dia disebut hilir mudik menunjuk sana-sini menghitung banyak orang jadi dia dunia di level apapun tidak bikin dia tertarik tidak bikin dia kepincun sehingga dia sangat berat yang benar diomong benar yang salah dia omong salah dan itu menyakitkan telinga dianggap orang gila jadi katanya orang wajitong besok kalau ada wiku memuji ngesti sawiji sabuk lebu lir majnun gali bedan dudang tuting anak cahakan sake heng wong maka berharaplah zaman akan segera cerah lagi berharaplah terjah dianggap Terima kasih.